Selamat sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indar Tanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Bagian Dari Rencana. Ayat Hafalan Lukas Pasal 1, Ayat 78 dan 79. Surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Poin penting pelajaran kita adalah sejarah pribadi peduli dengan keselamatanku. Pernahkah kamu menantikan sesuatu dengan penuh semangat sehingga kamu merasa akan meledak? Bagaimana perasaan kamu ketika hal itu akhirnya terjadi? Apakah itu begitu luar biasa sehingga membuat kamu ingin bernyanyi? Bayangkan bagaimana perasaan Zakaria dan Elizabeth. Waktunya sudah dekat, pikir Elizabeth. Aku tahu tidak akan lama lagi sampai bayi ini lahir. Seminggu lagi akan kenap sembilan bulan sejak Zakaria melayani dibait Allah dan malaikat memberitahukan kepadanya bahwa saya akan memiliki seorang anak laki-laki. Sembilan bulan sejak Zakaria meragukan malaikat itu dan mempertanyakan utusan Tuhan. Sembilan bulan sejak Zakaria tidak pernah mengucapkan apapun. Elizabeth menghela nafas. Bahasa ikhyarat yang dibuat-buat dan usaha mereka yang tidak bagus dalam membaca gerak bibir sudah semakin tua. Seringkali ia tidak tahu apa yang ingin disampaikan oleh Zakaria kepadanya. Menulis pesan adalah cara yang lebih baik untuk berkomunikasi. Tetapi itu sangat lambat. Ini akan segera berakhir, pikir Elizabeth. Malaikat itu berkata bahwa ia tidak akan berbicara sampai bayinya lahir. Dan aku yakin itu akan terjadi sebentar lagi. Dan terjadilah demikian. Seperti yang dikatakan malaikat, Elizabeth melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu kuat dan sehat. Para tetangga mendengarnya dan datang untuk memberikan ucapan selamat dan berbagi sukacita. Dan Zakaria tetap membisu. Satu, dua, tiga hari berlalu. Zakaria masih belum berbicara. Enam, tujuh, delapan. Hari penyunatan bayi menurut hukum Yahudi. Hari di mana anak itu akan diberi nama. Dan laki-laki para teman dan tetangga berkumpul. Itu adalah kesempatan yang membahagiakan dan mengembirakan. Para tetangga berkumpul dan mengobrol. Sebagian besar tentang bayi dan ayahnya. Mereka akan menamai siapa? Tanya seseorang. Aku rasa mereka akan menamainya Zakaria seperti nama ayahnya. Jawab yang lain. Mungkin mereka akan menamainya dengan nama kakeknya. Kata orang lain menimpali. Bayi itu selalu dinamai dengan nama seseorang dalam keluarga. Elizabeth, siapa nama yang akan kamu berikan untuk bayi itu? Zakaria? Tidak. Elizabeth berbicara dengan tegas. Tidak ada pertanyaan. Dia dan Zakaria telah belajar dari pengalaman mereka tentang meragukan apa yang dikatakan malaikat. Dan malaikat itu telah memberitahu mereka siapa nama yang akan diberikan kepada bayi itu. Ia akan dinamai Yohanes. Katanya dengan tegas. Keheningan mengikuti pernyataannya. Setiap wajah memiliki pertanyaan yang sama. Akhirnya seseorang bicara. Yohanes? Kenapa Yohanes? Tidak ada seorang pun di keluargamu yang bernama Yohanes. Kau yakin, Elizabeth? Apakah kau tidak ingin menamainya Zakaria seperti nama ayahnya? Nama yang bagus sekali, Zakaria. Elizabeth tidak tahu apa yang dia bicarakan. Seseorang bertanya kepada Zakaria. Dia ingin menamai bayinya dengan nama apa. Zakaria sedang duduk dengan tenang. Tidak menyadari keributan di sekelilingnya. Seseorang menepuk bundaknya untuk menarik perhatiannya. Basah ihyarat menyusul. Mata Zakaria berbinar-binar penuh pengertian. Tablet tulisnya. Dimanakah ia berada? Para tetangga berkumpul dan menyaksikan saat tablet itu diletakkan di tangannya. Dia mengambil alat tulis dan mulai membentuk kata-kata. Namanya, namanya adalah Yohanes. Dan tiba-tiba Zakaria dapat berbicara. Setelah sembilan bulan diam, kata-kata itu keluar dari mulutnya dengan penuh semangat. Terpujilah Tuhan ala Israel, seru Zakaria. Karena ia telah datang kepada umatnya dan menebus mereka. Dia telah membangkitkan tanduk keselamatan bagi kita di rumah hambanya Daud untuk menyelamatkan kita dari tangan musuh-musuh kita dan untuk memampukan kita beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran dihadapannya seumur hidup kita. Lukas Pasal 1 ayat 68-75 Mata Zakaria bersinar. Wajahnya bercahaya dengan kehadiran roh kudus. Ia menggendong Yohanes dan menatap anak itu dengan lembut. Ia jelas memiliki banyak hal untuk dikatakan. Dan engkau, anakku, akan disebut Nabi yang maha tinggi karena engkau akan berjalan di hadapan Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya untuk memberikan kepada umatnya pengetahuan akan keselamatan melalui pengampunan dosa-dosa mereka. Karena belas kasihan Tuhan kita yang olehnya matahari terbit akan datang kepada kita dari surga untuk menyinari mereka yang hidup dalam kegelapan dan bayang-bayang maut untuk menuntun kaki kita ke jalan damai sejahtera. Lukas Pasal 1 ayat 76-79 Zakaria mencium kening mungil bayi itu. Semuanya telah berakhir. Bulan-bulan dalam keheningan berjam-jam berpikir dan merenung. Tetapi sekarang ada satu hal yang Zakaria tahu dengan pasti. Perhatian pertama Allah selalu adalah keselamatan umatnya. Dia memiliki rencana yang agung dan penuh kasih untuk memastikan hal itu terjadi. Kelahiran anak ini adalah bagian dari rencana besar itu dan dengan mata imannya ia dapat melihat penggenapannya. Terima kasih telah menonton!